Halo, selamat datang di kelas termodinamika di minggu ke-12. Untuk yang di minggu ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang energi balance-nya. Untuk energi balance-nya sendiri itu hampir sama seperti mass balance sebenarnya. Namun kalau di energi balance ini ya berarti kita sedang bermain dengan energi ya. Nanti kalor, balik lagi ke perhitungan enthalpy, balik lagi heat of internal energy. Kita akan balik lagi ke sana gitu ya. Nah seperti yang di Youtube sebelumnya gitu, kita sudah membahas bahwa energi balance itu akan membahas permasalahan mengenai permasalahan mengenai energi balance itu berarti tentang energinya. Energinya dalam bentuk apa aja, bisa dalam bentuk internal energy, kinetic energy gitu ya. Kita tahu setengah mv kuadrat atau potensial energi dalam bentuk mgh gitu. Atau nanti kita bisa, kalau dalam heat internal energy, ini bisa bermain juga dengan enthalpy ya. Bisa dihitung dengan cp delta t atau mcp delta t. Nah ini kalau kita bermain di energy balance. Nah itu nanti akan kita pakai ya. Dan berikutnya, oke jadi di dalam energy balance itu ada beberapa form of energy yang bisa kita pakai gitu ya. Ada beberapa bentuk dari energi yang bisa kita gunakan di dalam perhitungan energy balance. Jadi yang pertama itu bisa kita pakai adalah heat internal energy. Nah kalau heat internal energy itu berarti kita pakai yang mcp delta t. Jadi kita pakai specific heat capacity ya. Dan dihitung berapa massnya dan berapa perubahan suhunya. Ini yang nanti akan paling sering kita pakai sih sebenarnya di energy balance. Ada juga dia mungkin di dalam energy balance itu bentuk perubahan energinya adalah dalam bentuk chemical internal energy. Atau tadi saya sudah bilang bisa pakai gravitational potential energy gitu ya. Atau yang pakai kinetik setengah mv kuadrat. Atau justru ada kita pakai energi electromagnetic. Mungkin kalau di dalam teknik lingkungan mungkin agak jarang pakai energinya, perubahan energinya electromagnetic atau enggak terlebih jarang. Nah kemudian kalau di dalam energy balance itu sebenarnya adalah kita melihat berapa heat yang terstore di sini dan berapa heat yang masuk. Heat yang masuk itu bisa dari apa saja. Kita bisa dari electricity atau nanti kalau misalkan kalian punya HC standar ya. Jadi misalkan punya dari combustionnya fuel gitu. Misalkan combustionnya kemarin combustionnya ethanol atau pembakaran metan. Nah mereka punya HCnya. Nah HCnya ini bisa menjadi sebuah input dan kemudian bisa dari sumber-sumber mekanis atau dari raw material. Nah ini baru kemudian di dalam sebuah kontrol volume kita ya. Nah ini berarti akan ada heat yang dikasih ke surrounding kemungkinan. Ini kalau dia terbuka ya. Kalau sistemnya terbuka tapi kalau tertutup ya berarti no heat transfer to surrounding gitu. Nah juga bisa heatnya itu berarti keluar sebagai di produk atau di dalam sisanya. Jadi di sisa bisa keluar gitu. Jadi heatnya kalau energy balance-nya itu heatnya seperti ini. Kita bermain semuanya tentang heat bagaimana panas itu berada pada di dalam sistem tersebut gitu ya. Nah untuk melihat energy balance ini yang pertama adalah yang paling dekat dulu sama kita. Yang paling dekat dulu sama kita kalau misalkan yang di rumahnya punya yang namanya water heater ya. Atau mungkin kalau pernah ke hotel dan kemudian ada tahu water heater gitu ya. Water heater itu kan kita memasukkan air keran yang dingin. Kemudian dipanaskan pakai water heater itu dan kemudian baru airnya menjadi hangat gitu. Nah di sini soal ini adalah kita juga menghitung nih. Gimana sih berapa sih suhunya itu nanti keluar gitu. Suhunya keluar berapa sih setelah dipanaskan. Nah soalnya adalah anggap kalau kita punya water heater ya. Water heaternya itu volumenya 151,4 liter. Jadi dia bisa menampung air sebanyak 151,4 liter. Dan kemudian air yang dialirkan dari air keran itu kan air keran dulu kan. Air keran yang dialirkan itu awalnya punya suhu misalkan 10 derajat Celcius gitu ya. Dan laju alirnya sebesar yang dimasukkan itu 7,75 liter per menit. Nah diasumsikan bahwa pemanasnya ini itu bekerjanya 100 persen gitu ya. Jadi bukan hanya konversi beberapa persen aja. Tapi dia 100 persen dikonversikan menjadi air yang panas gitu, air hangat gitu. Nah kemudian pada level pemanas yang kita misalkan pakai pemanas maksimum gitu ya. Kita pemanasnya itu akan mengkonsumsi listrik. Berarti ini ada heat of electricity ya. Mengkonsumsi listrik sebesar 5 kilowatt. Nah dan kemudian asumsikan bahwa sekarang sistem kita dalam keadaan staying state ya. Nah sebelum kita mengerjakan mungkin kita gambar dulu kan ya. Lebih enak tuh kalau semuanya digambarkan sebenarnya ya. Oke baik kita gambar dulu. Kita punya sebuah water heater gitu ya. Ini water heater. Water heater dengan volume adalah 151,4 liter. Dan kemudian air masuk gitu ya. Air masuk itu air kan masuk 7,75 liter per menit. Dengan suhu awalnya adalah 10 derajat celcius. Efisiensinya 100 persen berarti semuanya akan ter-convert gitu ya. Key out berarti karena 100 persen kan ya. Berarti kan semua yang masuk akan menjadi semua yang keluar. Jadi key outnya pasti akan sama. Sedangkan T2-nya adalah yang nggak tahu gitu. Jadi kita yang menghitung nih. Dan kemudian di sini ada konsumsi heat electricity gitu ya. Dari heatnya dari listrik adalah 5 kilowatt gitu. Nah kemudian kita disuruh mencari berapa sih suhu air setelah masuk ke water heater tersebut gitu ya. Dan di sini kita juga tahu bahwa bagaimana meneruskan kalau misalkan dulu di dalam mass balance itu kan kita di-imper detail sama dengan in-kurangin-out gitu ya. Mass plug in, mass plug out gitu. Nah sekarang kita punya adalah energi gitu ya. Berarti kalau kita punya energi berarti kita tulisnya de per dt adalah in dikurangin e out. Nah dari gambar di atas ini kita bisa tahu nih in-nya berarti yang mana? Yang ini kan ya. Nah ini ada air yang masuk dengan ada t-nya yang masuk gitu ya. Berarti di sini ini pasti kita pakai heat of internal energy ini. Ya karena ada air yang masuk gitu ya, heat of internal energy berarti kita pakai mcp delta t. Ini nanti di sini ya mcp delta t. Berarti ini ada m mass plug cp terus t in gitu ya. Kemudian ada lagi siapa yang masuk? Yang masuk ada energinya dari listrik gitu ya saya bilang. Kemudian dikurangi sama yang out berarti mcp sama t out gitu ya. Di sini key-nya karena yang keluar masuk sama berarti ini bisa saya jadikan 1 mcp. Berarti maaf. Ini bisa saya jadikan 1 t in dikurangin t out gitu ya. Ini ditambah dengan E listrik. Tadi ya ini dalam steady state berarti ini 0. Nah ini yang akan mau kita cari adalah sebenarnya t out-nya ini kan ya. Berarti kita harus tahu dulu ini delta t-nya berapa sih perubahan dia kenaikan airnya ini jadi panas berapa gitu ya. Oke, nah dari sini tadi kita oke dari sini saya hapusnya disini ya. Oke, berarti kita harus menghitung berapa massnya. Sedangkan yang di sini yang masuk bu kok ini ya kok debit ya. Nah berarti dari debit yang liter ini harus kita ubah ke dalam bentuk massa. Ya gimana caranya ubah dalam bentuk massa ya gampang aja sebenarnya. Ntar kita tuliskan dulu aja. Berarti tadi yang terakhir adalah kita punya mcp min t out gitu ya. Ditambah sama energi dari listrik ya. Nah m-nya di sini berapa? Dia 7,75 liter per menit. Kamu jadikan dulu dia kilogram gitu ya. Dalam satu liter itu berapa kalau air? Dalam satu liter air berarti ada berapa kilogram? Satu ya karena row-nya satu kan ya. Jadi kita satu liter, ada dalam satu liter air ini ada satu kilogram. Dikali sama, oke ini adalah sudah bentuk massanya ya. Dikali sama cp, cp-nya air. 4184 Joule per kilogram derajat Celcius ya, cp-nya air. Baru dikali sama delta T gitu ya. Saya bilang aja delta T, tidak ingin kurang T out ditambah sama elistrik. Elistriknya adalah 5 kilowatt. Nah kalian tahu nggak kilowatt itu? Karena ininya Joule ya. Berarti kita harus menjadikan dia Joule juga per sekon. Nah berapa? Satu kilowatt itu sama dengan seribu Joule per sekon. Berarti ini ditambah 5.000 Joule per sekon. Dimana karena di sini menit gitu ya. Oke saya ubah dulu yang di sini deh. Ini berarti 5 kilowatt itu sama dengan 5.000 Joule per sekon. Tapi karena yang di kiri ada menit gitu ya. Ini nanti kan pasti diubah kanan-kiri nih biar tahu delta T. Nah jadi kita harus nyamain karena di sini Joule, di sini ada menit gitu ya. Nah ini kan hilang sama ini. Ini pasti nanti hilang sama delta T gitu ya. Datuknya bakal derajat celcius ini hilangkan ya. Berarti kita di sini ada Joule per menit yang di kiri. Berarti yang di kanan ini Joule per sekon harus kita ganti dalam Joule per menit gitu ya. Kali berapa? Berarti kita menghilangkan sekonnya gitu ya dalam 1 menit. Dalam 1 menit ada berapa detik? Berarti ada 60 ya. Berarti di sini kita ada 300.000 Joule per menit. Oke kita ganti. Dan saya pindah ruaskan ya. Berarti ini sama dengan minus 300.000 Joule per menit. Nah berarti tinggal hitung yang ininya berarti delta T nya sama dengan 300.000 Joule di bagi sama Ini berapa nih? 7,75 kali 4184 nih. Kalau salah ada 32426 ya. Nah berarti delta T nya kita nemu adalah minus 9,25 derajat celcius. Ini minusnya tidak perlu dilihat ya. Karena minus itu berarti kan menunjukkan berkurang atau bertambah aja sebenarnya ya. Berarti ini jelas T out nya lebih tinggi. Karena tadi kan T in dikurangin T out. Ya T in dikurangin T out gitu. Nah berarti T out nya dia lebih tinggi makanya dia minus gitu. Nah berarti kita tahu di sini delta T nya adalah minus 9,25. Berarti T akhirnya atau T out nya dia T2. T2 atau T out nya dia berarti adalah berapa? Bukan 9,25 ya. 9,25 adalah delta T nya. Tadi dia berawal dari 10 derajat celcius ditambah 9,25. Nanti suhu akhirnya nanti adalah 19,25 derajat celcius. Nah ini untuk soal yang pertama ya. Nah jadi kalau kita memanaskan gitu ya. Memanaskan air gitu. Ternyata airnya dari 10 derajat celcius jadinya 19,25 derajat celcius. Kita cuma memanasin dikit aja gitu. Sebenarnya cuma ngebikin dia jadi hangat gitu. Nah oke baik itu soal yang pertama ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini ngambil juga dari contoh soal yang pertama gitu ya. Kita tuliskan dulu aja contoh soal yang pertama tadi yang diketahui. yang diketahui tadi ini water heater ya. Oke. Water heater. Oke. Tapi yang di soal yang kedua ini tadi di dalam water heater 151,4 liter ini ya. Airnya kan bisa segitu. Nah kemudian kita tuh mau menunggu air tersebut dari yang awalnya tadi. Oke. Ini mohon maaf nih kayak pertanyaannya belum lengkap. Jadi kalau misalkan air di water heaternya 151,4 liter. Awalnya 20 derajat celcius gitu. Kita mau menjadikan dia ini satu tank isi water heater ini gitu ya. Jadi masih tetap 151,4 liter ini. Dari 20 derajat celcius kita mau mencapai suhu 54 derajat celcius. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai hal ini. Nah berarti di sini sama aja sebenarnya ya. Gimana kalau kita ini kita tuliskan berarti DE per DT itu berarti DE per DT-nya sama dengan Oke kita punya E in dikurang E out ditambah E listrik gitu ya. Dari listrik. Nah berarti karena ini 0 ya tadi steady state kan. Sudahan berarti E in dikurangin E out itu sama dengan E listrik gitu ya. Nah kita punya E in dikurangin E out tadi M C T in dikurangin T out. Itu sama dengan si elektrisitinya itu berarti 5000 Joule per second gitu. 5000 Joule per second kan ya E listriknya. Nah di sini berarti ini kalau kita lihat ya. Ini akan cuma masa kan. Masa dikali Joule per kilogram gitu ya. Kita tuliskan aja. Oh bentar, bentar, bentar. Kita bisa lihat dari kalau kita bingung mau mengerjakan kita bisa lihat dia dari satuan. Kita lihat kalau ini masanya kilogram. Kita punya masa kilogram. Nanti ini Joule per kilogram derajat celcius. Ini derajat celcius gitu ya. Nah berarti di sini kan cuma ini hilang, hilang, hilang. Berarti di sini cuma ada Joule. Padahal di sini ada Joule per second. Nah berarti udah ketahuan kan ini ada waktu di sini yang kita belum punya gitu. Kita ada waktu yang kita belum punya di sini berarti kita bisa lihat bahwa term yang di kiri ini harus dibagi sama waktu. Waktu dia harus menjadi Joule per second juga biar kita bisa sama kanan sama kiri. Berarti ada Delta T di sini. Kira-kira paham nggak ya? Maksudnya kalau kita bingung, ini Delta T-nya masuk kemana ya? Timenya masuk kemana ya? Kita lihat aja nih kanan sama kiri kan harus sama ya. Kalau yang kanan Joule per second berarti yang kiri harus Joule per second. Sedangkan tadi kita lihat bahwa kalau kita termnya cuma yang atas ini, itu hasilnya satuannya cuma Joule. Secondnya kemana? Berarti kita harus membagi dia dengan satu-satuan waktu. Berarti Delta T-nya yang kita anggap. Nah berarti tinggal dibalik-balik aja. Berarti kita punya Delta T itu adalah MC T-in kurangin T-out gitu ya dibagi sama 5.000 Joule per second. Nah kita lihat yang atasnya ini berapa jadinya, M-nya tadi berapa ya? Masanya, oh kita masanya pakai ini. Berarti ya, kita sudahan sekarang kita mau memanaskan satu tank, satu tanki. Satu tanki 151,4 liter. Berarti sama ke dalam satu kilogram, itu satu liter ya, satu liter itu satu kilogram. Dikali sama 4184 tadi, betul ya. Dikali Delta T, karena dia dari 54-20 berarti Delta T-nya 34 derajat Celcius. Baru dibagi sama 5.000 Joule per second. Ini bisa coba kalian hitung ya. Ini coba di kalian hitung. Ini berapa ini berarti waktu yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan berarti ada sekitar 1,19 jam. Berarti kita bulatkan aja, sekitar 1,2 jam. 1,2 jam. Karena nanti ini dapatnya, harusnya 4.307 detik ya. Nah kita coba, kalau kita detikan lama yang 4.000 berapa sih? 4.000 itu berapa jam gitu ya. Kita hitungkan dalam satu jamnya gitu. Dalam satu jamnya itu berarti 1,2 jam. Jadi 4.307 detik adalah 1,2 jam. Nah berarti kalau kita mau memanaskan, misalkan water heater ini diisi full air penuh sampai volumenya dia gitu. Dengan volumenya dia 151,4 liter yang awalnya di 20 derajat Celcius. Mau kita panasin nih sampai dia 54 derajat Celcius. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk menunggu si 151,4 liter air ini bertambah panas gitu ya. Jadi 54 derajat Celcius. Berarti kita butuh waktu 1,2 jam. Kita biarin dulu dia di dalam tanki-nya si water heater itu selama 1,2 jam. Nah kita akan mendapatkan 54 derajat Celcius air, 54 derajat Celcius. Jadi 151,4 liter air itu akan menjadi 54 derajat Celcius dalam waktu 1,2 jam. Oke itu yang contoh soal yang kedua. Oke dan yang contoh soal yang ketiga kita akan bermain sama yang namanya PLTU. PLTU dengan dayanya. Jadi diam PLTU-nya ini menghasilkan listriknya 1000 MW. Dia terletak di samping sungai dan menggunakan air sungai. Jadi air sungainya itu digunakan untuk mendinginkan. Jadi kan PLTU akan menghasilkan heat, menghasilkan panas yang itu merupakan sebuah waste sebenarnya. Nah dia untuk mengurangi panasnya itu dia mengalirkan air dari sungai. Dia mengalirkan air dari sungai. Nah kemudian air itu akan menangkap semua heat yang tadi dikeluarkan. Dan kemudian akan dikeluarkan kembali ke sungai. Ceritanya yang di soal ini. Nah PLTU ini sendiri itu efisiensinya 33%. Efisiensi 33% berarti ada daya yang masuk di konversi hanya 33%. Jadi dia hanya menghasilkan dari 33% di konversi, dia menghasilkannya 1000 MW. Jadi kalau misalkan bisa saya gambarkan ini powerplannya gitu ya. Dia ada daya masuk gitu ya. Sedangkan konversinya si PLTU ini cuma 33%. Jadi 33% yang dihasilkan daya keluarnya adalah 1000 MW gitu. Nah gini. Nah berarti kita harus tahu dong ini daya masuknya berarti sekitar berapa. Dan berarti ini daya outnya yang digunakan 1000. Dan ini ada daya out yang menjadi waste. Nah disini akan kita punya river. Nah daya out yang dari waste inilah yang akan masuk ke sungainya kita gitu. Daya out yang waste ini yang akan masuk. Nah kita berarti harus tahu dong berapa daya masuknya dulu gitu. Jadi kita bisa tahu nih karena dari daya masuk berapa. Maka ternyata daya outnya 1000. Berarti ada yang di waste ini yang bakal dikasih air sungai gitu kan. Yang akan dikasih air sungai dan dibalikin lagi ke sungai gitu. Jadi kita harus menghitung berapa waste yang ada di sini. Ini daya out waste ini. Nah ini yang akan masuk ke sungai gitu ya. Nah kan laju alirnya sungai sendiri sudah ada 100 meter kubik per sekon. Jelas ini nanti kalau ada kayak gini pasti ini jadi meshnya. Mesh flaknya ini pasti jadi dari ini. Oke. Nah kemudian yang ditanya adalah berapa kenaikan temperatur air sungai. Sama. Yang ditanya adalah delta T berarti ya. Kenaikan berapa kenaikan kan ya. Bukan suhu akhir loh ya. Tapi ini berapa kenaikan gitu. Yang ditanyakan adalah berapa kenaikan. Nah oke. Berarti kira-kira gambarnya seperti itu ya. Untuk gambar diagram energi balance-nya gitu ya. Jadi kita akan mencari ini. Yang di sini nih. Nah ini akan masuk ke sungai kan. Nah yang masuk ke sungai ini berapa nih nanti jadinya. Jadi masuk ke sungai dengan aliran segini. Nah berapi out-nya berapa. Ini akan menjadi in-nya di sungai. Ini yang sebenarnya kontrol volume kita ada di sini. Ya oke saya. Tidak kurang rapi gitu ya. Nanti di sini ya dengan ada river gitu ya. Ini masuk ke sini gitu ya. Daya out-waste-nya ini akan masuk. Dan key in-nya 100 meter kipi per sekon gitu. Dan dia ini akan ada out ya berapa suhunya gitu. Berapa suhunya yang akan dibawa gitu ya. Ini akan ada delta T di sini ya. Karena ini ada T2. Di sini ada T1 pasti. Nah inilah yang akan kita lihat. Tapi sebelum melihat ini kita harus melihat yang ini dulu. Kita harus tahu berapa persen. Berapa hit yang menjadi waste-nya. Kita berarti ada daya masuk gitu ya. Ada daya masuk. Dia dikonversi gitu. Dia dikonversi 33 persennya. Itu akan menghasilkan 1000 megawatt. Berarti kita bisa tahu bahwa daya masuknya itu adalah 1000 megawatt dibagi sama 0,33. Kita bisa tahu ini adalah mungkin sekitar 30 megawatt. Kita bulatkan aja ya. 3000 megawatt. Oke. Berarti dari 3000 di sini kita bisa lihat ya. Berarti dari 3000 megawatt yang masuk gitu. 1000-nya akan jadi electricity gitu ya. Berarti yang akan jadi heat yang di waste gitu ya. Yang menjadi limbahnya adalah kita tahu berarti berapa? 2000 megawatt. Nah, ini. Ini yang kita penggunaan yang pertama ya. Oke. Ini penggunaan pertama kita berarti saya coba hapus dulu. Berarti di sini ada 2000 megawatt electricity akan masuk ke river-nya kita gitu ya. dengan key-nya 100 meter kubik per second gitu ya. Dan kemudian ini kita ada out-nya nanti berapa. Tuh. Oke. Nah, berarti sama DE per DT sama dengan E in dikurangi E out. Tuh ya. Berarti kita punya, anggap saja ini kita pada steady state, berarti 0. Nanti sama dengan E in dikurangi E out. Berarti intinya adalah E in sama dengan E out ya. Oke. Intinya sama dengan itu. Nah, berarti yang masuk siapa? Yang masuk ada heat of electricity gitu ya. Saya tuliskan illustri aja gitu. Ada heat of electricity. Ada heat of electricity-nya. Berarti terus kemudian ada si, kalau dia ada key gini ya, pasti dia nanti heat of internal energy nih pasti. Ada heat of internal energy yaitu M, C, P, L, T. Berarti ada M, E out-nya gitu ya. Oh, sorry, sorry. Yang in ada satu lagi ya. Yang in ada satu lagi yaitu, M, C, P, T, in gitu ya. Yang ini adalah M, C, P, T, out. Gitu. Oke. Berarti kita bisa ubah lagi. Berarti E listrik itu sama dengan M, C, P, T, out dikurangi T in. Atau kita nanti di sini bisa ganti sebagai delta T. Nah, dari listriknya berapa? 2.000 megawatt. Tadi kalau 1 kilowatt itu 1.000 joule per second. Berarti kalau 1 megawatt itu 10 pangkat 6 ya. Karena 1 megawatt itu 1.000 kilowatt. Nah, 1.000 kilowatt berarti 1 juta joule per second. Berarti di sini kita punya 2.000 ya. Tadi yang masuk ininya. Oke. 2.000 berarti 2.000 dikali 10 pangkat 6 joule per second. Sama dengan, oke. Masanya kita pakai 100 meter kubik per second. Udah sama-sama second ya. Jadi saya nggak usah ubah yang di sini jadi minute. Yang perlu saya ubah adalah di sini 1 meter kubik harus saya jadikan liter dulu. Di dalam 1 meter kubik ada 1.000 liter. Di mana dalam 1 liternya ada 1 kilogram. Nah, ini jadi 1 nih ya untuk yang masanya. Oke. Baru dikali sama siapa? CP. CP-nya air. 4184 joule per kilogram derajat Celsius. Baru kita kali delta T. Ini sudah kelihatan ya. Tinggal dibolak-balik aja gitu. Terserah kalian, susu kalian itu apa yang mau dikerjakan duluan gitu ya. Berarti yang akan kita dapatkan ini nanti delta T-nya adalah 4,8 derajat Celsius. Ini adalah kenaikan temperatur sungai. Jadi kalau kita pakai air sungai untuk mendinginkan yang ada di PLTU. Terus kita balikin lagi ke air sungai. Air sungai-nya itu akan naik sesjauh sepinggi 4,8 derajat Celsius. Hal ini juga bisa kita lihat. Berarti kalau kita nge-discharge gitu, kenaikan suhu air 4,8 derajat Celsius ini akan apa? Pengaruhnya ke biota airnya. Sorry, sorry. Pengaruh apa terhadap biota di airnya itu dengan kenaikan 4,8 derajat Celsius. Nah, hal ini yang bisa kita gunakan di TL ya. Jadi kalau misalkan kita melihatnya ini di PLTU pakai air ini, air ini mau di-discharge ke sungai. Apa yang harus kita treatment dulu kah? Atau diapakan dulu kah? Sehingga ya suhunya bisa tidak setinggi 4,8 derajat Celsius. Misalkan kalau kita punya acuan gitu ya, suhu 4,8 derajat Celsius ini bisa membuat biota apa, jadi apa, atau bisa menciptakan alga bloom dan sebagainya. Nah, berarti kita harus mentreatment dulu lah ini sebelum kita discharge ke sungai. Nah, ini yang bisa kita gunakan di energy balance-nya. Pakai penggunaan termodinamika di dalam edik lingkungan itu juga bisa seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang terakhir itu kita akan contoh soalnya ke sebuah autoclave ini ya. Oke, kita coba-coba di autoclave. Saya cobanya pakai kacang hijau dulu ya. Kalian kacang hijau dulu, kalian bisa membayangkan itu hal yang lain. Misalkan kalian nanti taruh spesimen kalian ke dalam autoclave, dan kemudian harus diambil saat suhunya sudah turun dulu gitu. Nah, ini gimana sih cara penghitungannya ini? Nah, di autoclave ini misalkan saya punya seribu kaleng kacang hijau, saya taruh di autoclave, kemudian saya panaskan di autoclave itu sampai suhu seluruhannya menjadi 100 derajat Celcius ya. Nah, tapi kaleng tersebut itu nggak mungkin saya keluarkan pada suhu 100 derajat Celcius. Dia harus mendingin dulu sampai 40 derajat Celcius, baru saya bisa keluarkan dari autoclave untuk dipindahkan keluar gitu. Nah, pertanyaannya kan pasti untuk mendinginkan itu mungkin biar lebih cepat gitu ya. daripada menunggu saja gitu, saya harus kasih dia cooling water gitu. Nah, cooling water yang saya kasih itu awalnya suhunya ada 10 derajat Celcius, dan diharapkan dia keluar pada suhu 35 derajat Celcius. Dan di sini sudah diketahui bahwa specific heat capacity dari kacang hijau, misalkan dalam 4,1 J per kilogram derajat Celcius, dan specific heat capacity dari kalengnya sendiri itu ada 0,5 J per kilogram derajat Celcius. Berat dari kalengnya itu masing-masing adalah 60 gram, dan di dalam kalengnya tersebut masing-masing itu ada 0,45 kilogram kacang hijau di dalam per kalengnya gitu. Dan asumsikan ada heat content dari dinding autoclave ya, dinding autoclave juga punya heat, itu kalau kita di atas 4,5 J itu ada 16 ribu kilojoule gitu. Nah, berarti di sini akan ada autoclave gitu ya. Mungkin kalau saya bisa gambarkan ada autoclave di sini gitu ya. Autoclave ini sendiri itu terbagi-bagi, di sini juga ada cannya ya. Di cannya ada sih, aduh, gimana gambarnya? Saya nggak pintar gambarnya. Di sini ada kaleng, di sini ada kacang hijau-nya ya, taruh gambarnya. Anggap saja di kacang hijau gitu ya. Nah, oke. Berarti di dalam autoclave ini sendiri itu nanti akan ada cooling water ya. Cooling water yang di-perge ke dalam gitu ya, di taruh ke dalam. Nah, berarti di dalam autoclave sendiri ini ada 4 heat loh. Yang pertama ada heat dari kaleng. Heatnya kaleng. Jadi, heat yang di-enter gitu, heat yang di-enter adalah heat yang ada di kaleng. Kemudian ini kacang hijau-nya juga nge-heat juga, ngeluarkan panas juga, heatnya si Changjo gitu ya. Jadi, ada heatnya si Changjo juga. Dan kemudian ada ini heatnya dari dinding autoclave. Heatnya dari dindingnya si autoclave juga ada. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada, oh ini cooling water-nya masuk ya. Cooling water-nya masuk berarti ada heat dari cooling, water. Ini yang masuk nih. Berarti yang masukannya kita ada dari heatnya cooling water, ada heatnya kaleng sendiri, ada heatnya si Changjo sendiri, ada heatnya dinding autoclave. Nah, nanti berarti yang keluar adalah cooling water aja kan nih? Cooling water-nya dikeluarin. Anggapannya adalah ini mencapai suhu, sudah mencapai suhu 40 derajat Celcius yang bisa kita keluarkan. Berarti cooling water-nya aja nih. Cooling water-nya kita harapkan ada di 35 derajat Celcius. Sedangkan ini kita harapkan berarti sudah sampai semuanya di 40 derajat Celcius. Berarti, nanti berarti ada yang entering, ada yang living. Anggap ini pada steady state, berarti kalau di dalam steady state kita bisa tahu bahwa entering pasti sama dengan yang living. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu. yang entering, berarti yang entering ada dari Ken, kaleng, ada dari Changjo, ada dari dinding autoclave, heatnya autoclave, ada dari water, yang living berarti ada heatnya water. Sebenarnya ada heatnya si Ken sama si Changjo, tapi ini delta T-nya kan mereka pasti akan mencapai suhu 40. Suhu akhirnya 40. Dan mereka dianggap sudah berada pada suhu 40. Jadi, delta T-nya pasti 0. Jadi, saya tidak memperhitungkan kembali heat of Changjo sama heat of kaleng. Karena mereka pasti 0 nanti heatnya. Di akhir, pasti mencapai 0. Karena mencapai delta T-nya 40. Delta T-nya 40 kurang 40, jadi 0. Jadi, satu term heat itu pasti akan 0. Nah, dari kaleng, itu kita ada berapa? Ada seribu kaleng gitu ya. Sedangkan satuannya 60 gram. 60 gram itu berarti 0,06 kilo ya. 0,06 kilo. Terus dikali sama heat kapasitinya 0,5 kilojoule per... Berapa nih? Oh, salah. Joule. 0,5 joule. Ini kayaknya... Oke, kayaknya dia salah tulis. Oke, sudah saya tulis. Saya salah tulis. Harusnya kilojoule ya. Berarti 0,5. Tidak ada satunya. Oke, 0,5. 0,5 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ini yang untuk heat can. Dan kemudian delta T-nya adalah dia masuknya di 100 ya. Kemudian diturunkan menjadi 40. Berarti 100 min 40. Itu heat of can-nya. Dan kemudian kita punya heat of can-jo. Can-jo itu seribu juga ya. Karena ada seribu kaleng gitu. Dikalikan 0,45 kilogram ya. Ada 0,45 kilogram dikali 4,1 ini. Kilojoule per kilogram derajat Celcius. Dikali delta T-nya sama ya. 100 jadi 40. Itu. Kemudian ada si heat autoclave. Autoclave itu langsung berapa? 16 ribu kilojoule gitu. Kemudian ada si heat-nya water. Water-nya itu berarti ada berapa tuh? Kita ada water-nya berarti kan kita tidak tahu ya. Berapa cooling water yang harus kita masukkan. Jadi kita tunjuk saja W. Dikali sama si heat capacity-nya. 4,1,86 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Dikali. Nah ini suhunya yang masuk kan 15 ya. Masuk ke 15. Suhu awalnya 10 ya. Nah suhunya 10 jadi 35 ya. Oke. 10 jadi 35 tuh berarti berapa tuh? 10 jadi 35 berarti. Eh 10 jadi 40. Berarti 10 dikurangi 40 gitu ya. Oke. Dan kemudian yang di sana juga saya kita nggak tahu nih water-nya berapa gitu. Jadi kita tulis W aja. Terus dikali 4,186. Tetap ya. Kali CP-nya. Dikali delta T-nya. Nah yang out adalah kita harapkan dia mencapai. Nah dia sudah di 35 gitu ya. Dan kemudian suhu airnya adalah 40. Berarti delta T-nya adalah 35 dikurangi 40. Polo. Nah ini nanti kalian coba arrange-arrange gitu ya. Berarti nanti kita sekitarnya punya yang heat of cannya itu mungkin sekitar 1.800 kilojoule gitu ya. Yang dari Changzhou-nya ada 11.000 kilojoule. Kemudian dari autoclave-nya ada 16.000 kilojoule. Kemudian dari airnya kita punya. Kemudian untuk yang airnya itu kita punya min 125,6 W. Yang karena W-nya nggak tahu ya kita. Kemudian yang di turn kanan kita punya min 20,9 W. Nah silahkan kalian arrange sendiri. Nanti kalian nemu. Berarti kita punya di sini. Oke kita akan punya di sini. Nanti kalian atur-atur sendiri ya. Ini kanan-kiri, kanan-kiri gitu aja. Berarti nanti suhu, masa ya. Berapa banyak cooling water yang kita butuhkan itu berarti kita butuh 1.220,63 kilogram of cooling water. Jadi kita butuh cooling water-nya sebanyak ini untuk memenuhi persoalan yang ada di sini tadi. Gitu ya. Oke. That's it. Mungkin 4 soal, 4 contoh soal yang bisa saya bahas bersama kalian di kelas termodinamika di minggu ke-12 ini. Nah nanti silahkan jangan lupa go to the description link ya. Ada link di deskripsi, ada di kolom deskripsi. Tolong di klik di link itu. Dan tolong diisikan di situ. Dan isi link-nya adalah semuanya ada di dalam YouTube video ini. Jadi kalau kalian belum memperhatikan video ini dari awal hingga akhir, berarti akan susah itu untuk menjawab yang ada di link tersebut. Itu ya. Oke baik. Segitu saja yang mungkin bisa saya berikan untuk kelas termodinamika lingkungan di minggu ke-12 ini. Dan kemudian silahkan dipelajari ya. Mulai dari neraca masa sama neraca energi. Nah minggu depan kita akan kuis. Kemungkinan besar adalah kuisnya saya pakai kuisis. Nanti tolong lihat di dalam LMS-nya ya. Nanti akan saya umumkan di LMS di minggu ke-13. Itu akan kita akan ada kuis. Kuisnya pakai apa akan saya informasikan di sana sebelum hari kuis gitu ya. Oke baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya.